Inilah tambak udang terbesar di Indonesia yang sempat ditinggalkan, kini dikelola lagi Pertambakan udang di Pasena berada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung menempati area seluas 16.250 hektare Terdiri dari 16 blok tambak yang berada di 8 kampung Potensi ini dimanfaatkan beberapa pemerintah kampung sebagai destinasi wisata yang dikelola masyarakat Warga Gotong Royong memoles dan mempercantiknya biar nanti jadi wisata sekaligus penghasil tambaknya Kalau ada orang Lampung bisa deh tinggal komentar Inilah alasan kenapa tulisan para dokter sulit dibaca bre Pertama saat perkuliahan mereka sudah terbiasa menulis terburu-buru Yang kedua agar antara mereka bisa memahami tujuan utamanya informasi tidak mudah bocor Yang sering terjadi para dokter ketika menulis sambil berbicara waktu ada pasien sedang konsultasi Sehingga dia menulis secara cepat Ada gak di antara kalian yang jadi dokter bre Ini adalah terowongan bawah laut yang akan ditiru di Indonesia bre Mungkin bisa menyeberang antara Pulau Jawa dan Kalimantan lewat bawah laut Ada pun ini sebuah terowongan bawah laut yang terletak di kota Shantau Provinsi Guandong, China Selatan Terowongan itu membenteng sepanjang 6.680 meter dengan 6 lajur dan kecepatan maksimum yang dirancang hanya 60 km per jam saja bre Gimana? Mantap kan nantinya Indonesia? Kompetisi untuk para tukang kayu di Jepang sangat unik bre Disebut dengan keizerukai, yaitu menyerut kayu setipis mungkin Alat yang digunakan serutan tradisional yang sering digunakan para tukang kita zaman dulu Semakin tipis hasil serutan dan paling panjang adalah juarannya Zaman dulu hasil serutan kayu tersebut digunakan sebagai alat media menulis atau disebut dengan kertas bre Gimana? Keren kan? Terima kasih telah menonton